Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagai info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih India adalah satu negeri yang penuh misteri Karena disanalah banyak ajaran-ajaran sesat dari setan dan ideologi mistik Semuanya berasal dari tajal Padahal guru besar Hindu bernama Saisaba yang ikut dalam mendukung Zionisme di Palestina Ternyata juga membuat semacam ideologi teosofi Markas teosofi terbesar terletak di adiar India Konon katanya disana umat Hindu yang meyakini kotoran sapi adalah kotoran Tuhan Sehingga mereka menaruh mangkuk ketika sapi buang kotoran Itulah sebabnya umat Hindu di India dan di Indonesia sangat berbeda Karena dipengaruhi ideologi-ideologi mistis Bukti bahwa Kristen, Yahudi dan Hindu berusaha untuk menghancurkan Islam adalah Cukup melihat lambang dari teosofi yang terdapat bintang David di tengah-tengah Dan bersalib di dalam bintang David dan simbol Hindu yang terletak di atasnya Maka ketahuilah bahwa ketiga simbol tersebut adalah lambang dari ketiga agama tersebut Maka sebab itulah sekarang ini para Yahudi Israel, Eropa dan Amerika Sedang giat-giatnya menanam pohon obor korn Yang telah pohon itulah yang bisa melindungi mereka dari cengkeraman muslim Hal ini sesuai dengan hadis berikut Artinya Hadis riwayat Imam Ahmad Kemudian perang akhir zaman tersebut dinamakan dengan perang Armageddon oleh kaum Yahudi dan Kristen Armageddon berasal dari bahasa Ibrani R Artinya lembah sedangkan Magadan adalah bukit dan lembah yang ada di Palestina Orang Yahudi memprediksikan Armageddon yang terjadi pada tahun 1998 Sedangkan 2001 diramalkan oleh Kristen Kedua tahun tersebut berlalu Tetapi tidak terjadi apa-apa yang menyangkut kekuatan Islam di seluruh dunia Justru kegejaman Yahudi terhadap muslim Palestina saja yang terjadi Umat Hindu dan Buddha boleh percaya atau tidak akan dibuat itu Tapi ketahuilah bahwa Yahudi sangat menakuti nubuat akhir zaman tersebut Yang terbukti mereka banyak menanam pohon gorkot Sebab pohon itulah yang bisa melindungi anak cucu mereka nanti Sekarang perang Armageddon belum terjadi Namun organisasi rahasia Yahudi atau Freemason Mulai berencana membucuk dan menggarap mayoritas dari suatu negara Jika di India mereka menggarap orang Hindu Namun di Indonesia mereka menggarap orang Islam Meskipun kalian tidak percaya akan nubuat Nabi Muhammad tersebut Maka ketahuilah telah tampak kekhawatiran Yahudi dan Kristen Terhadap anak cucu mereka nanti Dimana Amerika dan Eropa mulai bergantung hidupnya dengan pohon gorkot Islam di seluruh dunia akan bersatu dan membalas kekejaman Yahudi dan Kristen Yang telah banyak melakukan kolonialisme terhadap negara-negara mayoritas muslim Yang lalu maupun yang sekarang Palestina masih terjajah Lalu bagaimana dengan keturunan Hindu nanti? Apakah akan membela Yahudi? Banyak yang masuk Islam dan membela Islam? Atau bangsa misteri itulah umat Hindu di India? Umat muslim akan dibela oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun dari langit Dan bersama Imam Mahdi akan memerangi Yahudi Dajjal atau anti-Kristus dan bangsa rum Kristen Amerika dan Eropa Serta para pengikut atau kaki tangannya seperti Freemason dan Illuminati Hal ini sesuai dengan hadis berikut Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sungguh pasti akan turun pada kalian Isa bin Mariam Yaitu hakim yang adil Lalu dia menghancurkan salib Membunuh babi dan membebaskan pajak Serta harta begitu melimpah Sehingga tak ada seorang pun yang mau menerimanya Jadi kesimpulannya adalah Nabi Isa akan menghancurkan umat salib atau Kristen Bukan menyelamatkan umat Kristen ke langit Selain penanaman pohon gorkot Salah satu dampak dari ketakutan mereka adalah Umat Kristen takut Karena negara muslim Iran memproduksi banyak nuklir Padahal nuklir tersebut bukan untuk perang Melainkan untuk membangkit listrik dan pertahanan negara Iran Apabila suatu waktu Iran diserang negara lain Sekarang ini sudah saatnya kita ketahui bahwa Sebenarnya negara-negara Kristen dan Yahudi Sebenarnya takut dengan Islam Tinggal menunggu waktu yang tepat Untuk menghancurkan Kristen dan Yahudi Di perang Armageddon nanti Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!